4 roket diluncurkan dari Gaza menyasar wilayah Israel Selatan namun tentara Israel mengklaim tak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut 4 roket diluncurkan dari jalur Gaza ke Israel Selatan beberapa waktu lalu dikutip dari The Times of Israel IDF menyebut 3 roket dicegat oleh pertahanan udara sementara sisanya gagal dihalau dan penyerang area terbuka menurut informasi perlawanan Palestina seharusnya meluncurkan rentetan roket yang lebih besar ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 pagi namun IDF mengaku berhasil menggagalkan rencana tersebut jet tempur menyerang beberapa peluncur roket dan terowongan di Gaza beberapa saat sebelum pukul 6.30 pagi secara terpisah IDF menyerang lokasi Hamas di Gaza Selatan semalam sementara Israel hari ini menandai peringatan pertama serangan 7 Oktober oleh Hamas keluarga korban yang tewas menghadiri peringatan tersebut dan banyak dari mereka menangis ratusan orang juga berkumpul bersama para keluarga para Sandra di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem Terima kasih telah menonton